Bertempat di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kaltim Isranur menyerahkan sejumlah panji penghargaan kepada 10 kabupaten kota di acara peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ke-65. Di Hari Jadi kali ini, Gubernur Kaltim Isranur berharap seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintah daerah tetap harmonis serta menjaga kedamaian dan saling bekerjasama dalam membangun Kaltim di tengah pandemi COVID-19. Harapannya tentu hal-hal yang terkait dengan tetap Kalimantan Timur dijaga kedamaian, keharmonisan, bekerjasama dengan baik satu sama lainnya. Jangan setiap orang termasuk Gubernur jangan merasa hebat sendiri, jangan merasa pintar sendiri, karena masih banyak orang pintar. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis, supaya kita tetap damai harmonis di Kalimantan Timur. Di samping itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun yang turut hadir dan mendapatkan tujuh panji penghargaan berharap prestasi ini bisa memotivasi dan memacu dalam pemberian pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, dirinya menyebut, di situasi pandemi COVID-19 ini, banyak hambatan yang terjadi dalam upaya pelaksanaan pembangunan. Namun, dengan loyalitas, komitmen, dan inovasi pemerintah bersamaan stakeholder, hal tersebut dapat disesuaikan. Terima kasih atas apresiasi dan berharga, merupakan tujuh panji, yang diberikan kepada Kota Kota, Kota Samarinda. Ini membuat sejarah pemerintah kota akan bermotivasi terus untuk meningkatkan pemerintah terhadap layanan masyarakat. Kita tahu situasi pandemi membuat semua sektor bergerak lambat, tetapi kami terus berusaha memastikan bahwa loyalitas, komitmen, dan inovasi berkat sineriti dan kolaborasi semua stakeholder, pemerintah, elemen masyarakat, D&D, dan Koldi, serta lembaga-lembaga lain, turut, pantung pun, dan terus bergerakkan buntung-buntungan ini sempatnya lebih baik.